Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini ada informasi yang terus berkembang kawan ya Saya bacakan dari media online Demokrasi News Nah disini judulnya RUU Cilaka di ranah pendidikan Pemalsu ijasa dan gelar tak dipidana Wah Coba saya berikan dulu bacaan ya Rancangan undang-undang atau RUU Cipta kerja sebelumnya cipta kerja Lapangan kerja atau Cilaka Tak hanya berpotensi Merugikan kaum buru Dan mengabaikan sektor lingkungan hidup RUU dengan konsep omnibus law ini Juga mengatur soal pendidikan Soal berpotensi melanggengkan Praktek pemalsuan ijasa Sertifikat dan gelar Hal itu dimungkinkan Karena dalam draft omnibus law RUU Cilaka terdapat 3 pasal dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional atau PDF Yang akan dihapus ketiga pasal itu antara lain 67, 68, dan 69 Pasal 67 yang dihapus Ya ini pasal 67 yang dihapus Terdiri dari 4 ayat Yaitu Satu Persorangan organisasi atau penyelenggara pendidikan Yang memberikan ijasa Sertifikat kompetensi Gelar akademik Profesi dan atau fokasi Tanpa hak Dipinana dengan pidana penjara Paling lama 10 tahun Dan atau pidana denda Paling banyak 1 miliar rupiah Kemudian di ayat 2 Penyelenggara pergeruan tinggi Yang dicatakan ditutup Berdasarkan pasal 21 ayat 5 Dan masih beroperasi Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 10 tahun Dan atau pidana denda Paling banyak 1 miliar rupiah Ayat 3 Penyelenggara pendidikan Yang memberikan sebutan guru besar Atau profesor Dengan melenggar pasal 23 ayat 1 Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 10 tahun Dan atau pidana denda Paling banyak 1 miliar rupiah Ayat 4 Penyelenggara pendidikan jarak jauh Yang tidak memenuhi perseratan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 31 ayat 3 Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 10 tahun Dan atau pidana denda Paling banyak 1 miliar rupiah Nah itu artinya Ancaman pidana Kepada orang Organisasi dan penyelenggara pendidikan Yang memberikan ijasa Dan sertifikat palsu hilang Ancaman penggunaan gelar akademik Tanpa izin juga hilang Lembaga pendidikan yang melakukan Tindak penipuan dan pidana Juga hilang Ancaman pidadanya Sedangkan pasal 6 lapang Yang dihapus Terdiri dari 4 ayat Yaitu 1 Setiap orang yang membantu Memberikan ijasa Sertifikat kompetensi Gelar akademik Profesi dan Atau vokasi Dari satuan pendidikan Yang tidak memenuhi perseratan Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 tahun Atau pidana Denda paling banyak 500 juta rupiah Ayat 2 Setiap orang yang menggunakan Ijasa Sertifikat kompetensi Gelar akademik Profesi dan Atau vokasi Yang diperoleh dari Satuan pendidikan Yang tidak memenuhi perseratan Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 tahun Dan atau Pidana denda Paling banyak 500 juta rupiah Dari ayat 3 Setiap orang Yang menggunakan Gelar lulusan Yang tidak sesuai Dengan bentuk Dan singkatan Yang diterima Dari perguruan tinggi Yang bersangkutan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 21 Ayat 4 Dipidana Dengan pidana penjara Paling lama 2 tahun Dan atau Pidana denda Paling banyak 200 juta rupiah Ayat 4 Setiap orang Yang memperoleh Dan atau Menggunakan Sebutan guru besar Yang tidak sesuai Dengan pasal 23 Ayat 1 Dan atau Ayat 2 Dipidana Dengan pidana penjara Paling lama 5 tahun Dan atau Pidana denda Paling banyak 500 juta rupiah Konsekuensi Dari penghapusan Pasal tersebut Adalah orang Yang memalsukan Dan membantu Pemalsuan ijasa Sertifikat Gelar akademik Dan lainnya Tidak Tidak Diancam Pidana Lagi Sementara Pasal 69 Yang juga Dihapus Terdiri dari Dua ayat Yaitu Satu Setiap orang Yang menggunakan Ijasa Sertifikat Kompetensi Gelar akademik Profesi Dan atau Vokasi Yang terbukti Palsu Dipidana Dengan pidana Penjara Paling lama Lima tahun Dan atau Pidana Denda Paling banyak 500 juta rupiah Ayat Dua Setiap orang Yang dengan Sengaja Tanpa hak Menggunakan Ijasa Dan atau Sertifikat Kompetensi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 61 Ayat 2 Dan Ayat 3 Yang terbukti Palsu Dipidana Dengan pidana Penjara Paling lama Lima tahun Dan atau Pidana Dengan Denda Paling Banyak 500 juta rupiah Penghapusan Tersebut Artinya Lagi-lagi Orang yang Menggunakan Ijasa Sertifikat Gelar Akademik Palsu Tidak Dipidana Lagi Dosa Intelektual Ini kering Ada juga Intelektual Ini Orang Koron Kompetensi Pemantau Pendidikan Indonesia Ubayt Matraji Mengkritik Sekeras Penghapusan Pasal-pasal Dan undang-undang Sisdiknas Oleh RUU Cilaka Yang Menilai RUU Sapujakan Itu Seperti Dibajak Oleh Pihak-pihak Tertentu Di Rana Pendidikan Ini aturan ngawur Omnibus law RUU Cilaka telah dibajak oleh penjahat-penjahat pendidikan Kata Ubaid saat dihubungi reporter Tirta Rabu 19 Februari 2020 Menurut Ubaid, RUU Cilaka sangat berbahaya di ranah pendidikan Karena akan membuka celah untuk melanggengkan praktek-praktek pemalsuan ijasa Sebab kata Ubaid mau bagaimanapun orang-orang yang melakukan praktek pemalsuan ijasa, sertifikat, dan gelar Yang telah banyak terjadi selama ini memang harus dipidana Karena ini kesalahan besar terkait dengan dosa intelektual Aturan ini wajib ditinjau ulang karena ada kesalahan-kesalahan fatal semacam itu Jika tidak maka menginspirasi orang untuk melakukan curang kata dia Kritik senada dilontarkan Wakil Sekretaris General Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Satriwan Salim Ia mengatakan pengapusan pasal-pasal tersebut menjadi presiden buruk yang menandakan kemunduran di dunia pendidikan Ini justru kemunduran dalam dunia pendidikan Sepemahaman saya adanya ancaman pidana terhadap tindakan pemalsuan ijasa Mendirikan kampus awal dan seterusnya Itu ekspesifik kejahatan pendidikan yang diatur undang-undang sisdiknas dan undang-undang pendidikan tinggi Yang merupakan leg spesialis Kata Satriwan saat dihubungi reporter Tirto Kamis 20 Februari 2020 Namun demikian AINUN telah menjelaskan peraturan yang mana Ya kalau pidana itu kan sudah ada diatur di peraturan-peraturan perundang-undangan lain terkait tindak pidana Jadi nggak usah diatur lagi Kalau sudah ada Itu kan termasuk pemalsuan apa saja Pemalsuan masuk pidana Iya jadi nggak usah masuk lagi ke peraturan pendidikan Kata dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim tak berkomentar apa-apa Saat ditanya reporter Tirto Usairapa Kerja dengan Komisi 10 DPR RI Direktur General Pendidikan Tinggi Kemendik Botnisa malah lebih parah Ia mengaku tak tahu kalau ada pasal-pasal undang-undang sisdiknas 2003 yang dihapus di RUU Cilaka Maaf saya belum tahu Kata dia lewat pesan WhatsApp Rabu 19 Februari 2020 malam Ini semakin polemik kawan Adanya penghapusannya RUU Cilaka Apakah ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi Dan sekarang semakin polemik Akhirnya ini pro kontra Pemikiran masyarakat Ijazah Pak Jokowi ini palsu apa asli Ini sekarang terus menjadi bola liar Nah semoga ini ada jawabannya dari Pihak Pak Jokowi ya terkait ijazahnya Karena masih polemik kawan Nah ini saja Kita tunggu ke depan seperti apa klarifikasinya Baikkan videonya kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!